Halo Cupang Lovers, gimana kalau ikan cupang kalian sakit, tapi karena pemula, kalian belum punya cukup obat-obatan? Kira-kira bisa nggak ya kita ngobatnya dengan bahan-bahan yang ada di rumah? Nah, jadi biar ilmunya nggak setengah-setengah, nonton video ini sampai full dan jangan pakai skip-skip. Jadi kalian bisa ngobatin ikan cupang kalian tanpa obat biru ataupun obat iju. Nah oke, buat teman-teman yang baik kita, video ini dikhususkan untuk para pemula yang memang obat-obatan di tempatnya atau di rumahnya itu belum mumpuni ya, jadi belum lengkap. Jadi kita bisa pakai bahan-bahan yang ada di sekitar kita, yang pasti bahan-bahan tersebut kemungkinan besar ada di tempat kalian. Sedangkan semua dapur kayak gitu obatnya. Jadi buat teman-teman semua, saksikan video ini dulu sampai habis, biar nggak salah cara mematiknya. Saksikan video fullnya berikut ini. Hal yang pertama harus pasti kita siapin yaitu adalah daun ketapang. Ini pasti diwajibin. Oke, jadi kandungan tanin yang ada di dalam daun ketapang ini bermanfaat banget buat ikan kita ya. Juga menjaga kualitas air biar pH-nya tetap stabil. Jadi wajib nih, kalau kita mau ngobatin harus punya dulu daun ketapang. Ini bisa dicari di sekitar tempat teman-teman. Biasanya banyak, tiap kota itu hampir ada tumbuhan ketapangnya. Dicari aja ya. Nah, hal wajib yang kedua harus dipakai itu adalah garam. Kalau punya itu garam ikan lebih bagus. Tapi kalau nggak ada, pakai garam dapur pun nggak masalah. Buat garam yang dipakai itu kita lebih rekomendasiin garam kasar ya. Karena garam kasar itu rambat larutnya. Jadi ikannya nggak terlalu pekat kalau kita kebanyakan ngasih garamnya. Jadi kita langsung aja praktek gimana cara gunain garam sama ketapang tadi. Let's go! Oke, jadi kita siapin tiga tempat ya. Yang jelas yang pertama ini ikan yang sakit. Terus yang kedua ini air yang bakal kita kasih garam. Dan yang ketiga ini air baru buat mindain ikan yang sakit tadi. Oh iya, buat teman-teman yang mau cari ikan hias, itu bisa join live talent kita di jam berikutnya. Jadi langkah pertamanya, ini airnya kita kasih garam yang di tengah ya. Ini juga buat teman-teman yang senior juga banyak bilang namanya ini treatmentnya mandi garam ya. Jadi kita masukin ikan yang ekornya lengket tadi. Ini ya disclaimer dulu buat ikan yang ekornya lengket atau udah ada bintik-bintik dikit gitu. Nanti buat next levelnya kalau udah bisa kayak gini, kita bakal ada treatment kedua lagi buat yang sakitnya lebih parah. Nah, tapi kita coba dulu yang simple dulu ya. Karena kalau kita coba langsung yang pakai tisu dilap gitu, teman-teman belum terbiasa dengan treatment ya, maka ikannya itu bakal mati. Nah, ini. Ini kita ambil dulu ikannya. Ini kebeneran ikannya jenis apa ya tadi? Bentar. Oh, Splendon. Splendon, Splendon. Memang Wild Beta kalau kurang cocok air dia ini ya. Eh, sorry, sorry, sorry. Nggak kelihatan ya. Rada susah, ntar kita skip deh. Oke nih. Kita ambil. Ikannya eh. Nah, truk itu malah. Kita letakin di yang ada garam tadi. Yang udah dikasih garam tadi airnya. Nah, ini didiemin antara 5 sampai 10 detik aja. Nanti kalau udah didiemin ikannya, garamnya mudah meresap ya. Mungkin yang membunuh bakteri-bakteri jahat. Yang ada di dalam, di dalam, di dalam badan ikan ini. Baru kita pindahin ke airnya. Oke, kita ingetin sekali lagi ya. Jangan lebih dari 5 sampai 10 detik. Eh, sekarang yang kurang lebihnya udah 5 sampai 10 detik ya. Jangan terlalu lama karena ikannya bakal nggak kuat. Nah, terus pindahin ke air baru. Oke nih, dikasih tau juga. Makanya gue bilang jangan skip-skip. Ini kalau ikannya udah terlanjur kelewat parah, air yang buat pengganti yang baru jangan terlalu tinggi. Kalau bisa, 3 jari aja. Fungsinya apa? Biar nih ikan muda ngambil nafasnya ke atas. Gitu ya. Oke, ini ikannya yang kita obati tadi ya. Buat teman-teman yang udah pernah coba, ntar tulis hasilnya di kolom komentar. Gimana? Bisa konsultasi di sana juga sama kita ya. Ntar kita balesin satu-satu buat hasil dari uji coba teman-teman kayak gimana. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di-subscribe. Dan akhir kata aja. Sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa lagi ya.